Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah ya Sebelum kita belajar akhidat ahlak hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Shay'u lillahi lahumul fatihah A'udu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mazubi alayhim Walad-dallin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajialni min ibadika sholihin Amin Untuk pelajaran akhidah ahlak hari ini Bab yang terakhir yaitu Tentang kisah kanan Hari ini buduike akan bercerita tentang kanan Pernahkah kalian mendengar kisah kanan sebelumnya Siapa sih bu kanan itu Dengarkan ceritanya ya Kanan itu adalah putranya nabi nuh Tetapi dia tidak taat kepada orang tuanya Atau bisa disebut juga durhaka Nah nabi nuh itu menjadi rosul ketika berusia 500 tahun Namun selama itu nabi nuh hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang saja Kenapa bu seperti itu? Karena kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Banyak yang tidak patuh terhadap Allah Kemudian nabi nuh berdoa kepada Allah Agar Allah itu menurunkan azab bagi kaumnya Yang tidak mau beriman kepada Allah Kemudian Allah mengabulkan doanya Dan memerintahkan nabi nuh untuk membuat perahu Nah rencana nabi nuh untuk membuat perahu itu menimbulkan ejekan Ejekannya itu berasal dari kaumnya dan juga putranya sendiri Yang bernama kanan tadi Kenapa kok diecek? Nah menurut mereka membuat perahu besar di daerah yang tandus Dan sulit mendapatkan air itu adalah sebuah hal yang aneh Memang iya kalau membuat perahu di musim kemarau kan sepertinya aneh ya Tapi itu kan semua perintahnya Allah Jadi nabi nuh harus tetap mengikuti Setelah pembuatan perahu selesai Allah menurunkan hujan Secara perlahan hujan mulai menggenangi seluruh daratan Nabi nuh mengajak putranya untuk menaiki kapal bersama kaum yang lainnya Namun kanan beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan nabi nuh Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal tersebut Hujan tak kunjung berhenti Sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat dahsyat Dengan ketinggian air yang hampir sama dengan gunung Di saat itulah nabi nuh tetap memanggil-manggil kanan agar mau masuk ke dalam kapal Namun dengan keras hati kanan justru menjauh dari perahu nabi nuh Dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi Namun hujan semakin teras dan membuat air semakin tinggi Hingga menenggelamkan gunung tersebut Maka tenggelamlah kanan bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Jadi siapa yang selamat anak-anak? Iya yang selamat adalah nabi nuh dan seluruh kaum yang beriman kepada Allah Yang mau masuk ke dalam kapal tersebut Orang yang tidak mau beriman kepada Allah Beserta juga kanan mereka tidak mau masuk ke dalam kapal Dan akhirnya mereka tenggelam Kisah kanan ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya Sampai celaka di akhir hayatnya Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita Agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap orang tuanya Maka dari itu kalau setiap ucapan orang tua yang baik menurut kita harus kita patuhi Tidak boleh durhaka Kalau durhaka nanti kalian ceritanya akan sama dengan kanan Mengerti ya anak-anak? Nah kita kan sekarang belajar tentang ahlak Ahlak itu ada dua anak-anak Yang pertama ahlak mahmuda Dan yang kedua ada ahlak mazmuma Yang dinamakan ahlak mahmuda Yaitu adalah ahlak terpuji Sedangkan ahlak mazmuma Yaitu adalah ahlak tercelah Salah satu contoh ahlak tercelah Yaitu durhaka Yang tadi sudah kita bahaskan di kisahnya kanan Nah sebagai orang Islam Kita harus taat dan berbakti kepada orang tua Selama mereka mengajak untuk kebaikan Jika orang tua kita mengajak untuk keburukan Maka tidak apa-apa Kita tidak mengikutinya Tapi selama orang tua Mengajak kita untuk selalu berbuat baik Kita harus taat dan patuh Tetapi tidak ada orang tua yang mengajak Anaknya untuk berbuat yang jelek Pasti mereka akan mengajak kepada hal yang baik-baik Nah membantah dan berkata kasar kepada orang tua Merupakan perbuatan tercelah Apa sih bu contohnya durhaka kepada orang tua itu? Nah ini ada empat contoh Yang pertama merendahkan Menghina dan mengecek orang tua Kemudian yang kedua Memerintah orang tua dengan tidak wajar Tidak boleh loh ya Orang tuanya di perintah-perintah itu tidak boleh Yang ketiga berkata ah Dan tidak memenuhi panggilan orang tua Misalnya Orang tua kalian itu manggil Ahmad Tolong bantu ibu Terus kalian Duh Sebentar ya bu Itu tidak boleh ya Berkata ah Berkata du Itu tidak boleh Apalagi tidak nyaut Dipanggil tidak Apa itu? Tidak nyaut Itu juga tidak boleh Dan yang terakhir Tidak mengurusi orang tua Dan mementingkan orang lain Alhamdulillah Cukup itu saja Untuk pelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kalian terima Bisa bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih